Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fakta sejarah kembali membacakan sebuah kisah Yang dikisahkan kembali oleh nyata Atau akun twitternya Appnyata74042956 Janji Janin Sebelum kita masuk ke selengkapnya Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ini dia selengkapnya Janji Janin Karma kematian akan selalu menghampiri Ditulis oleh Ednyata74042956 Tahun 1998 Pasca kerusuhan mendera negeri ini Tersirat kelam di tanah ibu pertiwi Tak terkecuali dengan ku Kehidupanan damai hanya kenangan yang tinggal Ada di angan Neraka nyata mungkin sesuatu yang pasti Harus ditapaki Perkenalkan Saya Karina Karina Justika Anak tunggal Dari seorang tukang sol sepatu Dan anak dari seorang ibu rumah tangga Yang membantu perekonomian keluarga Dengan menjadi tukang jahit rumahan Keluarga kami merupakan keluarga sederhana Bahkan dapat dikatakan tak berada Namun saya bahagia Memiliki kedua orang tua yang selalu berusaha memberikan hal terbaik kepada anaknya Bahkan Mengkuliahkan saya Dengan segala keterbatasan mereka Abah merupakan warga asli ibu kota Sedangkan ibu merupakan wanita jawa dari tanah seragen Jawa Tengah Abah sudah berumur 55 tahun kala itu Dan ibu saat ini berumur 53 tahun Konon kehadiran saya menjadi hal yang paling dinanti oleh mereka Bila mendengar cerita ibu dulu Butuh waktu hampir 15 tahun Baru Allah meriduai aku turun ke rahim ibu tercinta Saat ini aku sudah menyelesaikan pendidikan sarjana Di salah satu fakultas Jakarta Dan bukannya sombong Aku merupakan muri terpintar di tahun itu Dengan indeks kelulusan terbaik Sampai di situ Di penghujung masa kuliah yang hanya menunggui sudah Aku pun telah dipindah oleh salah satu rumah sakit Dengan jabatan yang lumayan Terasa bahagia itulah yang kurasakan Namun takdir berkata lain Seketika kebahagiaan itu hanya kenangan di dalam memori Seiring ibu yang mulai bertingkah aneh Tepatnya 5 bulan sebelum acara wisuda itu Entah apa yang terjadi kepadanya Ibu lebih sering termenung Menangis Bahkan bertingkah di luar akal sehat Tak ayal Kadang aku merasa dia bukan lagi sosok wanita yang kukenal jiwanya Pernah satu kejadian Ibu begitu histeris memandangku Tangisnya pecah di antara gandingan malam Dihudah Dihudah Begitulah ibu berteriak ke arahku Tak jarang dia juga melempari aku Dengan benda-benda yang ada di sekitar Bahkan puncaknya Ibu sempat berusaha menusuk dengan pisau dapur Dikala aku terlelap dalap tidur Untung saja aku masih terselamatkan Dengan kehadiran Abah yang menghentikan ibu tepat pada waktunya Melihat perubahan ibu membuat Abah seperti orang pesakitan Abah jadi gampang emosi dan tersinggung Namun aku tahu Beliau sangat mencintai ibu Abah sudah berusaha menyembuhkan ibu Tak terhitung sudah berapa kali Abah membawa ibu untuk melakukan pengobatan Ibu sudah beberapa kali diperiksakan kejiwaannya Namun nihil hasilnya Segala cara dia lakukan dari yang dapat dinalar hingga di luar batas kewajaran Keluarga ini semakin dekat dengan kemusyrikan Aku sudah beberapa kali mencoba mengingatkan Abah Akan salahnya cara ini Tapi Melihat ibu yang mulai menunjukkan peningkatan Ke arah yang lebih baik Suka tidak suka aku mulai musyrik Dan mempercayai pengobatan yang jauh dari ajaran agama Astagfirullah Setelah beberapa kali pengobatan Aku berpikir Kisah ini akan segera berakhir Seiring dengan kelakuan ibu yang tidak lagi seperti orang gila Ibu sudah kembali beraktifitas Membaur dengan warga lainnya Bahkan Beliau menjahitkan sendiri kebayang akan aku gunakan Di acara wisuda nanti Tapi ini mungkin hanya sebatas anganku Hingga Tragedi itu akhirnya bangkit dari lahatnya Ya tepat sehari sebelum wisuda itu tiba Cerita ini akhirnya memasuki babak baru Yang mengubah jalan takdirku Masih terngiang dengan jelas kisah pilu Yang mengantarkan pada takdir yang harus kutapaki Sore itu aku masih bercanda gurau bersama mereka Sedikit perselisian sudah pasti terjadi diantara kami Sudah kamu pikirkan saja dulu matang-matang Rin Yang pasti ibu dan abamu sudah tua Terus disana juga tidak ada saudara yang kita kenal Namun bila memang sudah gandamu Abah sama ibu mau bagaimana lagi Kamu istirahat saja besok Kan kita mau merayakan wisudamu Bajumu sudah ibu siapkan di lemari ya Ibu sama abah mau antar jahitan ke Buratna dulu Ya bu Bu kan sudah malam sih Nggak besok-besok aja Antar jahitannya Buratna Ketusku menjawab Nggak bisa tau nak Ibu udah janji Akan antar hari ini Lagian kan uangnya lumayan Buat besok kamu wisuda Ibu sama abah berangkat dulu ya Kamu jangan kemana-mana Jaga rumah Baik bu Jawabku sambil menyedot Punggung tangan bapak dan ibu Salim Kepada kedua malaikat tersebut Tepat pukul tujuh malam Hujan mulai turun dengan derasnya Ku intip keadaan di luar Melalui jendela rumah Sepi Jalanan tampak terkendali Tanpa kehadiran sosok Mak-mak rempong Yang biasanya bergibaria di depan sana Hawa yang dingin malam itu Membuat mataku hanyut Dalam rasa lelah Apalagi sedari tadi Aku juga tidak henti beraktifitas Dengan kebersihan rumah Yang sudah menjadi tanggung jawabku Sigap aku mengunci pintu rumah Dan menuju ke kamar tidur Untuk sejenak melepaskan lelah ini Belum ramah rasanya Tubuhku terlelah pada mimpinya Aku terpaksa harus terbangun Saat ku dengar bunyi klakson motor Berbunyi berkali-kali Ku pandangi jam dinding yang terus berpacu Pukul 20.30 Mungkin ibu dan abah Langsung pikirku dalam hati Aku melompat bergegas dari kamar Untuk membuka pintu rumah Seketika langkahku terhenti Kenapa tiada salam dari abah dan ibu Atau setidaknya memanggil namaku Pikirku sejenak Apalagi abah tidak pernah memanggil Dengan membunyikan klakson saja Aku melanggah pelan Hendak mengintip melalui jendela Ku sibakan gorden jendela Dan seketika tubuhku bergetar Dengan hebat Jantungku berdetak hebat Seiring bulu tengguk yang juga bergidik Bukan abah dan ibu yang ku dapati Malam itu melainkan Sosok makhluk halus Setinggi 2 meter kurang lebih Kulit tubuhnya berwarna merah Seperti menyala oleh api Di tangan kirinya ku lihat Dia memegang rantai Dan maluk itu telanjang Tanpa sele pakaian Aku terduduk lemas Di samping jendela itu Terlintas diingatan Akan ucapan Yang selalu Dikatakan ibu Bila sedang histeris Dewudoh Kucoba untuk menenangkan diri Dengan membaca doa Melawan rasa takut di dalam jiwa Di tengah kekusukan lantunan doa Yang kulafalkan Samar terdengar suara Yang jiwa ikut Melantunkan ayat yang sama Suaranya syahdu Melantunkan ayat suci itu Sontak membuat aku terkaget Dan menolai ke arah suara Seorang pria tua Dengan wajahnya yang tampak bercahaya Sedang menatapku Sembari tersenyum tipis Aku pun teriak histeris Rasa takut membuat seluruh badanku kaku Tanpa dapat digerakkan Keringat membasahi kening Di tengah hujan yang masih turun kala itu Suara itu seperti tertahan Lantunan ayat suci Seperti tertahan di tenggorokan Dan tanpa aku sadari Aku merasakan sosok tersebut Lebih dekat dengan posisiku Aku dapat merasakan Hembusan nafasnya Suara dikir itu Seperti langsung diucapkannya Tepat pada daun telingaku Pikiranku menjadi buyar Hanya tangisan terseduh Yang mampu terucap Walau aku merasa sudah berteriak sekuat yang aku mampu Dalam kepasrahan Terdengar sayup suara ibu memanggil Nak Rin Rina Bangun Bangun nak Kamu kenapa Ucap ibu padaku Ku buka mata Batinku sedikit tenang melihat beliau ada disini Bu Ada setan Kataku dengan masih menangis terseduh Ku peluk beliau erat Sembari menenangkan jiwa Kamu kenapa kok nangis Tanya ibu padaku Enggak bu Hanya mimpi buruk Jawabku Aku enggan menceritakan hal tersebut kepada ibu Karena aku takut Ibu akan kepikiran Dan aku tak mau ibu kembali menjadi orang sakitan Setelah merasa tenang Ku rasakan sedikit keganjilan Karena sedari tadi mata ini belum melihat keberadaan abah Abah dimana bu Sudah tidur Sepertinya kecapean Rin Masuk angin Itu uangnya di meja ya Buat ongkos kita besok Kamu cuci muka dulu sana Solat Lalu tidur ya Perintah ibu kepada aku Dengan sigap ku jalankan perintah tersebut Setelah semua ku tunaikan Mata ini tajam menatap lampu kamar ibu yang sudah padam Namun ada yang mengganjal di hati ini Bagaimana ibu dan abah bisa masuk rumah Kan Tadi aku kunci Pikirku Nah tapi ya sudahlah Mungkin aku memang lupa menguncinya Pikirku sembari beranjak menuju kamar Tatkala pintu kamar aku tutup Firasat tidak enak kembali menghampiri Kicauan burung jelas terdengar Yang semakin membuat bulu kuduku merinding Kicauan itu terus mengemas Seakan ingin menyampaikan sesuatu kepada diriku Ya Allah Ada apa dengan hari ini Jujur aku sangat takut malam ini Apalagi mengingat sosok yang ada di dalam mimpi tadi Benarkah sosok itu yang selama ini meneror ibu Terus kenapa dia kembali Lama aku berpikir membuat otak ini terasa lelah Mata seperti tidak bisa diajak bersahaja lagi Aku terlelap dengan rasa takut Dan kembali terasa dalam alam bawah sadarku Dimana belum sepenuhnya aku terlelap Satu ketukan kembali membangunkan aku Dari mimpi di dalam mimpi saat itu Tok 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 Rin Rina Aku kembali terkaget dan seketika membangunkan Dari dunia Fata Morgana ini Suara ketukan itu terdengar jelas Memanggil namaku sedari tadi Tok 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 Rin Rina Panggilan tersebut semakin intens Membuat diriku yang belum seutuhnya sadar menjadi pusing Sempat ku pastikan Bahwa ini bukan mimpi kembali Aku menampar wajahku Dan kali ini nyata Terasa sakit Sigap aku menuju ke pintu depan Iya tunggu Teriaku Kurang lebih jam setengah 12 malam Aku kedatangan tamu bernama Pak Jali Bersama dua orang warga lain Beliau merupakan RT di daerah kami Kenapa Pak? Tanyaku bingung melihat kehadiran mereka Di waktu yang tak lasif Pak Jali dan dua orang lainnya sempat terdiam Dan saling memandang satu dan lainnya Seperti berat untuk memberitahukan kepada diri ini Ada apa ya Pak? Tanyaku kembali pada mereka Pak Jali tampak mengalah nafas Anurin Kamu yang sabar ya Sebaiknya Kita segera bergegas Bapak antar kamu ke rumah sakit sekarang Orang tua kamu infonya segarat Ditabrak mobil di jalan Ucap Pak Jali padaku Singkat kisah kehadiran diri ini Beserta Pak RT kesana sudah terlambat Hanya tubuh kaku bersimbah darah Dengan keadaan tubuh mengenaskan Yang kudapati disana Yang aku dengar Abah tidak bisa mengendalikan sepeda motornya Dan menghajar truk dari arah yang berlawanan Baju wisuda yang telah dipersiapkan ibu dengan kedua tangannya Kini berganti ke meja hitam di hari pemakaman Tangis haru bahagia akan wisuda berubah menjadi tangisan syahdu Tepat di atas nisan kedua malaikatku Hari ini hari wisuda Wisuda kehidupan bagi mereka Innalillahi wa inalillahi wa inalillahi rojoun Aku belum dapat berpikir jernih Pikiranku Masih diselimuti oleh rasa kehilangan yang Teramat sangat Penuhnya rumah kontrakan oleh lalang-lalang tetangga Kerabat hingga saudara yang dari tadi mencoba menghibur Tidak memiliki daya untuk sekedar menemani rasa kehilangan ini Wis, ikhlasnya ya Lu gak ada orang tua munduk Saiki orangnya wis tenang Neng alam kona Seterusnya Kau harpi Kau melu bulewayo neng seragen Gelem to Tanya bule Rita Padaku Tidak bule Rina disini aja Jawabku pada beliau Bule Rita merupakan adik sematawayang dari ibuku Beliau hidup di kampung halaman Diamanakan ibu untuk merawat Mbah Uti Yang hidup sebatang kara Beliau datang beserta keluarganya dari kampung sesaat Setelah mendapatkan informasi Bahwasannya kedua orang tuaku meninggal dunia Ya sudah Seminggu ke depan bule temani kamu disini dulu ya Biar nanti Pak Alek dan yang lain balik duluan Sekalian ada yang mau bule sampaikan juga padamu Apa bule? Tanya ku sembari masih menangis kepadanya Nanti saja Kalau kamu sudah tenang anak Jawabnya pelan Malam hari semakin terasa syahdu Hujan tidak berhenti meredah Seolah turut menemani tahlilan Hari pertama kedua orang tuaku Semula acara tersebut berjalan seperti biasa Acara pada umumnya Namun ada hal yang mengganggu di tengah acara tersebut berlangsung Sosok kakek tua yang sempat datang di mimpiku Di hari kejadian naas itu Tampak hadir di tengah tahlilan tersebut Wajahnya tampak bersinar Suaranya terdengar berat dan tegas Assalamualaikum Suaranya terdengar sembari dirinya berjalan pelan mengambil posisi duduk Tampak kakek tua itu dijamu oleh Pak Le Selami Tantarita Yang kebetulan mengambil posisi duduk di teras Beliau duduk pas di samping Pak Le Dan hal yang paling ku benci ialah Tatapan matanya langsung Dia tujukan kepada aku Sosok itu tersenyum Hal itu membuat aku bergijik Dejavu dengan apa yang ku alami di alam bawah sadar Sungguh aku merasa sangat tak nyaman Sesaat setelah kedadangan sosok tersebut Insiden lain mulai terjadi Kamu jangan ganggu anakku Janji kita sudah aku tepati dengan nyawaku Ikatan itu sudah putus Sudah putus Teriak Tantarita yang mengagetkan semua orang yang ada Kesulupannya Tantarita Sontak teriakan bule dari arah dapur Membuyarkan acara di malam hari itu Beberapa orang tampak memegangi bule yang histeris dan mengamuk Kelakuannya sangat mirip Dengan apa yang dulu terjadi pada ibu Saat itu apapun yang ada di dekat dirinya sudah pasti akan dilemparkan Yang membuat orang yang datang beramburan keluar rumah Aku tidak kuasa menahan rasa malu Ya tuan cobaan apalagi ini Kenapa harus disaat ini semua terjadi Ucapku sembari berdoa di dalam hati Bule masih histeris dan berbicara semakin aneh Yang pastinya membuat orang merasa ngeri mendengarnya Orang-orang semakin banyak yang memegang bule yang semakin tidak terkontrol Tenang, tenang, semuanya tenang Terdengar suara Pak Mamat Beliau merupakan ustadz di tempat aku bernaung Yang kebetulan saat itu jua menghadiri tahlilan kedua orang tuaku Bawakan saya air segera Pintanya Aku langsung berlari dan memberikan segelas air itu padanya Belum sempat tangan Pak Mamat meraih air minum itu Prang Kaki bule menendang dan menjatuhkan air tersebut dari genggaman tanganku Jenengan Karina Yustika Dengarkan ini baik-baik Utang ayamu belum lunas Kau akan menepatinya Kau harus menepatinya Ucap bule kepadaku Diam Suara Pak Mamat keras membentak Sosok yang ada di tubuh bule Mulut beliau terdengar membacakan beberapa ayat Berusaha menyadarkan bule erita Ujar sosok itu memelototi Pak Mamat Yang semakin kencang membacakan ayat kursi Bule semakin histeris Dirinya merontah hebat sebelum akhirnya beliau terkulai lemas Dan pingsan Sudah Sudah semuanya Hari ini cukup sampai sini saja Pinta Pak Mamat kepada para warga yang hadir Yang langsung direalisasikan dengan pulangnya mereka semua Pak Mamat sempat berbincang dengan Pak Le Sementara aku dan kedua sepupuku Siaga menjaga pulik di kamar Lama menanti akhirnya Pak Mamat pulang Aku meninggalkan mereka semua di kamar Kedua orang tuaku Bergegas aku memasuki kamarku sendiri Aku coba menepiskan pikiran buruk Akan apa yang telah terjadi hari ini Walau seribu tanya menghantui diri ini Siapa kakek tua misterius itu? Yang mana aku tidak sempat melihat beliau pulang Ingin rasanya aku menanyakan kepala yang tadi duduk di sebelahnya Namun ku urungkan niat Mengingat keadaan saat ini belum kondusif Di lain hal ada apa dengan bule? Utang apa yang belum dibayar orang tuaku? Adakah hubungan kakek itu dengan semua ini? Sudahlah malam ini aku terlalu capek untuk memikirkan semua Mungkin tidur merupakan jawaban terbaik untukku 14 hari berjalan pasca kejadian itu Perlahanku coba membiasakan hidup kembali seperti sedia kalah Kisah horor yang semula menjadi tanya besar Tidak lagi terjadi di belakangan waktu ini Semua tampak baik adanya Pagi itu Aku terbangun dengan penuh harapan Dimana sesaat lagi Aku akan menandatangani perjanjian kerja Dan tidak dicap sebagai pengangguran Bule dan Pak Le juga masih ada di rumah Hanya kedua sepupuku yang harus pulang Karena notabene-nya mereka masih SMA kala itu Bule Rita tak ubahnya ibu bagiku Pagi non buta Beliau sudah mempersiapkan sarapan Dan pastinya menyemangati aku agar kuat mengarungi hidup ini Terlebih hari itu Aku akan mendatangani perjanjian kerja Dan tidak dicap sebagai pengangguran lagi Dalam beberapa hari ke depan Jadi berangkat ke calon kerjaanmu, Rin Tanyanya pagi itu Iya, Bule Lu akan Rina lancar ya, Bule Biar nanti Rinda gak nyusahin Bule sama Pak Le lagi Jawabku padanya Alah, kamu itu kok ngomong lantur Saiki kulaiku mbokmu Ojo sungkan Kayak orang lain saja Kamu jangan lupa berdoa ya Besok, Bule dan Pak Le kemungkinan mau pulang dulu Nanti sore Sepulangnya kamu Bule mau ngomongi sesuatu Ujarnya yang membuat aku penasaran Tentang apa Bule? Sudah-sudah nanti saja Ucapnya seolah mau menghentikan obrolan pagi itu Apakah yang akan dibicarakan Bule? Atau mengenai perjanjian dulu? Waktu 15 tahun belum dikarunia anak Dan Siapakah sosok kakek misterius itu? Cari tahu di bagian berikutnya Saya pamit ya Oh iya, sambil nungguin teman-teman juga bisa lihat Channel Sadang Radmin ya Disana udah banyak cerita Yang gak kalah seru dari sini Itu di layar akhir ada Dilihat ya layar handphone-nya Disentuh saja Nanti akan otomatis masuk ke channel Sadang Radmin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bagian berikutnya Dijanji Janin Di fakta secara ini Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax